Intro Ya, RCL 927 kami ada bersama Anda Selamat pagi sahabat RCL Di kesempatan pagi hari ini Di hari Semin Di tanggal 24 Juli 2023 Aska Perdana di kesempatan pagi hari ini Tengah berada di talk show di TTSKPD Yang special sekali Karena kita dalam persiapan Rangkaian kegiatan besar yang akan digelar oleh Kabupaten Cukabumi Dimana di setiap tanggal 10 September Di setiap tahunnya Kabupaten Cukabumi merayakan Hari jadi atau hari ulang tahunnya Dan di tahun ini Di 2023 Kabupaten Cukabumi bertempatan dengan Usia yang ke 153 tahun Wow Dan akan berbincang bersama kita adalah Ketua hari jadi Kabupaten Cukabumi Sekaligus sebagai kabar TAPEM Serda Kabupaten Cukabumi Ada Bapak Sandy Apriyadi SSTPMISI Selamat pagi Bapak Selamat pagi Bapak izin pun kan Bapaknya ada di tetan Oke Bapak selamat pagi Selamat pagi Setelah di hari ulang tahun Kabupaten Cukabumi Ke 152 tahun lalu Pas Sandy juga menjadi ketua Di tahun ini pun juga menjadi ketua lagi Bagaimana perasaan Bapak dan kesiapan Bapak sejauh ini Pak? Oke Terima kasih teman-teman sekalian Sahabat-sahabat MCL yang saya hormati Dan saya melihatkan Ya Kamu sudah tadi Kabupaten Cukabumi Dan Mas Andrio Dengar loh Saya rata dulu ya Saya bukan ketua ini Ketuaannya Pak Sega Oke Saya hanya sekretaris umumnya saja Sekretaris umum Oke Baik 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 Jadi ini merupakan Legalitas pemerintahan Oke Oke Tampak tanggal 10 itu Adanya memang di Pemerintahan Jadi Dua tahun terakhir ini Kita mendapatkan Pempercayaan ya Sebagian kefoksi Oke Oke Sebagian juga kepercayaan Betul 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 Ini bagian dari Apa namanya Baklian Untuk kepada masyarakat Baik Selaku Kauin Kui Juga sebagai Warga Masyarakat Sebelum Wah Luar dekat sekali Ini Pak Sandy Sudah 2 tahun Berturut-turut Menjadi kepanit Ya Dalam hari jadi Kabupaten Cukabumi Tahun kemarin Pasti masyarakat Kabupaten Cukabumi Khususnya Palabuan Sudah Sebegitu tahunnya Seberapa megahnya Hari jadi Kabupaten Cukabumi 152 Dan pasti penasaran Dengan 153 Berbicara tentang Tahun ini Pak Sudah 153 tahun Apa yang akan Diusung di tahun ini Pak Tema apa yang dibawa Dan apa yang diusung Di tahun 153 tahun ini Pak Oke Baik Untuk tahun 2023 ini Bapak Tukum Tepat Kita masuk Tepat Selalu melayakan Hari jadinya Hari ini tepat Di 153 Dan memang Setiap tahun ini Harus terangsa Kenapa harus Mulai jadi Karena Semua masyarakat Mengetahui Khusus 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 Lahir Tepat 10 Walaupun demikian Banyak Tempat Tempat Yang muncul Dari sejarah Tapi kita sudah Menetapkan Konteks Hari jadi Berdasarkan Peraturan Daerah Sehingga Kita Ikut Berlari Tepat Yang ada Bahwa Khusus 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 Tanggal 10 September 1970 Itu Menemukan Hari pertama Lahir Anaya Khusus 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 Dan Dibadakan 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 Tahun 2018 Sehingga 10 September 2023 Adalah 153 Wah Gitu Ya Dengan Usia 153 Tahun Apa Yang memang Ingin Disampaikan Oleh Pemerintah Peran Masyarakat Apa Yang akan Dihusung Apa Yang menjadi Konsep Utama Dari Pergiatan Di Hari Jadinya 157 Tahun Tahun Lalu Kita Masih Mengusung Tema Yang Sama Dijadikan Kemarin Kebabitan Ekonomi Maska Covid Lalu Kita Sedang Dalam Kemulian Khusus Sudah Berakhir Tapi Kemulian Masih Berakhir Sehingga Hari Ini Sesuai Dengan Temanya RPJM Kita Selan Berkarya Memantapkan Pelayanan Publik Menuju Peningkatan Belaya Saing Oleh Ekonomi Daerah Kemudian Sukabumi Itu Temanya Dan Semoga Kita Adalah 153 Berbakti Dan Berkarya Dengan Berbakti Untuk Sukabumi Berkarya Untuk Masyarakat Dengan Nama Ibennya Sukabumi Dengar Bumi 2023 Wow Berarti Tetap Bahwa Menguaranya Terhadap Pemulihan Ekonomi Kembali Ya Kalau Kita Berbicara Tentang Pemulihan Kemudian Juga Tentang Konsep Acara Yang Sudah Diusung Ada Rangkaian Atau Ada Pegiatan Apa Aja Di Dalam Hari Jadi Kabupaten Sukabumi 153 Tahun Dan Akan Dimulai Sejak Kapan Karena Berbicara Hari Jadinya 10 September Tapi Akan Dimulai Sejak Kapan Dan Berakhir Di Tanggal Kapan Oke Kalau Berkerja Dari Tahun 2022 Kita Memang Cukup Panjang Dari Kita Menyesuaikan Tondisian Adar Selain Itu Kita Juga Memadakan Konsep Hari Jadi Tahun Ini Dari Konteks Yang Kita Munculkan Tahun Kemarin Itu Luar Biasa Ya Bahkan Sampai Ketelisi Hotel Sudah Habis Ada Tamu Besar Tidak Bisa Mengisi Masyarakat Hanya Memang Kita Belum Mengkaji Secara Untuk Kelebihannya Masyarakat Sudah Cukup Pelasak Satunya Publikasi Mungkin Masih Kurang Yang Cukup Penarik Sebetulnya Hari Ini Kita Mengusung Satu Namah Event Yang Memang Ceritanya Ingin Tiga Tahun Target Nya Dulu Suka Wumi Ngabungi Terus Sekarang Kita Suka Wumi Ngabungi Saja Jadi Betul Mabungi Berkali Kita Coba Sampai Dengan Tiga Tahun Berhasil Mudah Bisa Masuk Di Kalisman Event Nusantara Oke Tapi Pak Maaf Sedikit Kembali Kediatan Bahasa Suka Bumi Ngabungi Ini Akan Menjadi Slogan Atau Menjadi Event Permanen Betul Setiap Dari Pilihan Di Sekarang Bumi Ini Kita Akan Coba Dibagakan Karena Sudah Terbentuk Terbuk Biasa Oke Kenapa Suka Bumi Ya Karena Suka Bumi Ini Berdasarkan Pertama Kemarin Event Wisata Budaya Memantunya Luar Biasa Pertama Memang Bagaimana Kita Mencoba Menciptakan Luang Luang Administratif Dan Luang Wisata Potensi Alam Dimani Orang Dan Lain Lain Ini Bergabung Menjadi Satu Pronsep Refleksi Perjuangan Dan Komitmen Pembangunan Daerah Masa Gini Di Sukabung Dengan Berkarya Dan Berbakti Ini Kita Mencoba Sesuatu Hal Yang Koordinitas Dimana Kekayaan Yang Kita Ada Budi Lamp Ini Menjadi Potensi Wisata Yang Dinas Wisata Dalam Seberdestinasi Kemudian Kita Menawakan Pengalaman Baru Bagaimana Menikmati Aktivitas Event Dan Fenomena Sensasi Dalam Budaya Yang Masih Banyak Menung Kita Angkat Ini Potensi Walaupun Sudah Terdengar Di Semua Tempat Dan Bagaimana Karya Ini Menjadi Cita Positif Melalui Terseladaranya Karya Depasi Selain Itu Juga Jangan Lupa Ini Membunyinya Harus Wujud Kontrak Sosialnya Antara Kementerian Masyarakat Dalam Barutan Karakter Karmulisasi Peminsamaan Jadi Semua Masyarakat Mengetahui Setiap Tanggal Sepuluh Itu Tahun Depan Siap 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 Baik Ekonominya Teman 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 Bisnis Ya Atau Pegudanya Maupun Seluruh Masyarakat Ada Hari Sudah Dengar Banyak Teman Teman Yang Siap 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 Lagi Ini Saya Sudah Habis Dalam Dua Hari Misalnya Ada Dua Bumi Terus Ada Juga Yang Beras Kemarin Dalam Satu Event Habis Biasanya Dia Seminggu Dua Juta Sama Tiga Juta Kemarin Sama Dua Juta Dua Hari Jadi Sudah Siapa Nih Ini Masih Begitu Ini Coba Dalam Rangkaian Waktu Yang Dimulai Sejak 11 Agustus Dan Berakhir 30 September Berjalan Hampir Satu Bulan Setelah Bulan Akan Ada Kegiatan Apa Saja Di Dalam Maksud Apakah Memang Hanya Kegiatan Kegiatan Yang Bersifat Seremonial Saja Atau Bahkan Ada Kegiatan Kegiatan Yang Bahkan Melibatkan Masyarakat Dalam Mas Secara Prinsip Tergiatan Suma Melibatkan Masyarakat Oke Kita Memiliki Beberapa Tahapan Atau Empat Kategori Event Yang Pertama Ada Seremoni Meeting Event Event Upacara Upacara Semua Ada Suka Mi Spot Health Dan Kompetisi Event Ada Juga Suka Mi Face And Exhibition Dan Suka Mi Incentive Dan Dari Perangkat Daerah Sosial Masyarakat Dan Yang Satu Keunikan Kalau Tanya Tahun Ini Apa Sih Yang Bedain Tahun Ini Tahun Kemarin Kita Dibuka Kegiatan Dengan Namanya Kegiatan Sukabumi Nggak Bumi Jadi Pada Saat Turing Itu Kita Membuka Di Cukabumi Suka Bumi Hari Ini Kita Bukain 11 Tengah Tengah Yaitu Ada Survival Survival Ini Singkatan Cimajah Survival 2023 Dibuka Kegiatan Survi Kegiatan Survi Juga Kekayaan Kabupaten Balai Event Balai Karya Kepakukan Tengah Banyak Atlet Atlet Tradisional Kita Yang Memang Sebetulnya Sudah Banyak Menggunakan Atlet Nasional Betul 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 Ada Espatriat Dan Segala Macam Itu Jadi Hari 11 12 Dan 13 Jadi Dibuka Pembuatan Tahun 12 Agustus Cimajan Dan Dibuka 12 Wah Itu Cimajan Sudah Cipol Hari Ini Mengambil Inisiasi Dari Teman-teman Yang Sebetulnya Di Bilayah Itu Ada Perintah Dan Dada Perintah Ini Sudah Berjalan Betul Betul Tengah Mungkin Menganggap Menyaksikan Kemarin Ternyata Kecamatan Dan Desa Juga Melakukan Kediatan Tersebut Tengah Sampai Desember Nah Kita Balut Mencubian Kelilayah Di Setiap Wilayah Ex Kewadana Kabupaten Itu Bergabung Oleh Satu Dan Membuat Event Di Wilayah Karena Memang Mungkin Dengan Lekat Geografis Kabupaten Yang Sebenarnya Luasnya Mungkin Ada Beberapa Yang Tidak Menjatuh Kelilayah Kewadana Kabupaten Sehingga Mungkin Akan Dilaksanakan Pula Pergiatan Hari Jadi Ini Dilakukan Di Tingkat Wilayah Di Tingkat Kecamatan Atau Besa Bersama Sekali Nah Berjalan Kan Kalau Kemarin Berjalan Selamat Hampir Tiga Bulannya Sebegitukun Sudah Cukup Padat Hari Ini Sebulan Setengah Bagaimana Cara Percara Maksudnya Pasti Dipadat Seperti Apa Bagaimana Bagaimana Kita Mencoba Meman Mencoba Tapi Kita Lakukan Terbaik Saja Semua Perangkat Daerah Masyarakat Ini Mencoba Kolaborasi Waktunya Memang Tidak Ada Yang Kosong Betul Pasti Terlalu Kan Ada Seminggu Kosong Tiga Hari Ini Juga Ada Tapi Isi Ada Isi Sese Lokal Dan Tambah Lagi Teman Yang Menarik Hari ini Ada Semi Robotik Competition SRC Ini Tinta Nasional Ini Sudah Sudah 6 Tahun Terlaksana Jumlah Kali Ini Kita Gabung Kali Jadikan Tahun Lalu Kita Punya Apa Namanya Kegiatan Jabal Cycling Tahun Ini Kita Punya Super Festival Kemudian Yang Menarik Lagi Tahun Ini Ada Sukab Budaya Jem Carita Jadi Kesatuan Gerak Sosial Masyarakat Budaya Kita Kita Gabung Dari Sebuah Narasi Jadi Sebuah Terasi Kita Coba Membagakan Sepertu Itu Dan Tidak Lupa Ada 0 Kilometer Yang Sudah Kita Detakkan Wow Akan Ketau Di mana Bapak 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 Kita Masih Akan Bahas Pelanya Satu Ini Untuk Bapak RCL Tetap Di RCL 95 Ya RCL 95 Kami Ada Bersama Anda Sahabat RCL Masih Dalam Talkshow Pelintas SKPD Spesial Dalam Rangka Persiapan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi 153 Tahun Yang Akan Dilaksanakan Mulai Tanggal 11 Agustus 2023 Dan Yang Akhir Di 30 September 2023 Meskipun Hari Jadinya Sebetulnya Di 10 September Tapi Akan Kita Rangkaikan Mulai Tanggal 11 Agustus 2023 Masih Bapak Sekretaris HJKS Bapak Sengdi Apriyadi SSTP MS Bapak Kita Sudah Berbincang Tentang Rangkaian Hari Jadi Kabupaten Sukabumi Dan Dengan Berbagai Macam Pergiatan Yang Akan Di Dalam Tapi Bapak Bapak Bila Tadi Kalau Pergiatan Itu Akan Dibagi Menjadi Beberapa Fase Atau Ada Beberapa Bagian Emang Fase Tersebut Maksudnya Bagaimana Jadi Kalau Sebuah Narasi Event Biasanya Ada Yang Namanya Bubuka Isian Sama Nutubi Atol Oke 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 Jadi Kita Coba Di Pasal Pertama Buga Geopolia Masyarakat Kemeningatkan Dari Mulai Survival Ada Pelayahan Ada Shop Opening Pasar Raya Ada Submila Botik Selam Dulilah Mancing Badong Ada Lagi Wih Ada Lagi Mancing Ego Kemudian Gastric Ada Juga Kota MKM Di Pasal Melayakan Ini Kita Tambah Sekarang Kalau Dulu Pasal Melayakan Isinya Hanya Ada Di Tasya 25 Kemudian Di Sekar Budaya Sama Rapat 25 Sekarang Ada Tambahannya Sukabumi Budaya Gencarita Dan Yang Untuk Turinga Buni Sekarang Masuk Ke Sisi Isian Oke Kemarin Di Epo Ya Ada Titik 0 Kota Sukabumi Dan Ada Loncing Batik Kali 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 153 Dan Sukabumi Expose Atas Seminar Dan Berdang Isinya Jadi Lebih Membumi Masyarakat Bipaham Melembarkan Jual Budaya Dan Dipanutupnya Seperti Biasa Kalau Tau Lalu Kita Adakan Nafal Bunga Hias Sekarang Yang Sukabumi Ubud Yang Dulu Menjadi Isi Sekarang Menjadi Ending Oke Oke Kita Kolaborasikan Semuanya Oke Berarti Kalau Kita Beri Sera Kolaborasi Bahwa Ini adalah Untuk Menyatur Padangkan Tentang Pemerintah Dan Masyarakat Berarti Akan Ada Peran Dari Pemerintah Yang Sangat Besar Dalam Hal Ini Dan Juga Mungkin Berkesin Abungan Dengan OPD Atau Kelembagaan Yang Ada Pembuka Sukabumi Setiap Perangkat Pemerintahan Sebetulnya Memiliki Memiliki Satu Event Jadi One Event Tetapi Ada Yang Namanya Incentive Event Event Program Kerja Mereka Kita Gabungkan Dalam Sebuah Kerja Tari 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 Proporasi Misalnya Kalau Di Bias Kesehatan Katakanlah Ada Dokter Masuk Kampung Masyarakat Geturkan Masuk Kampung Setelah Selentak Oke Misalnya Ada Sapulay Ulin Di Lembur Semua Wilayah Kesehatan Dalam Satu Hari Itu Dia Harus Bermain Pusyik Masyarakat Yang Dapat Pusyata Yang Memiliki Dukanya Sese Edukasi Juga Memang Informasi Terkait Dengan Kita Punya Potensi Apa Sih Jadi Memang Tidak Seutuhnya Seperti Mereka Produk Yang Glamos Dan Segala Macem Tetapi Ini Karena Hari Jadi Ada Konfeksi Yang Sertutan Dan Yang Lebih Menarik Kali Ini Juga Kita Coba Yang Teman Teman Nyal Ini Kalau Tidak Ada Hanya Satu Yang Namanya Koko Joran Lari Tirtua Betul Sekarang Ini Kita Ada Esport Ini Yang Yang Wan Ciri Satu Tua Ini Ada Esport Sumater Ini Merupakan Contributed Event Dari Teman Teman Yang Bergabung Dalam Batik Esport Setiap Masyarakat Yang Berminat Untuk Melakukan Upaya Bagaimana Berkontribusi Karena Bagaimana 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 Membuat Ruang Masyarakat Agar Karyanya Itu Mereka Bisa Laku Dijual Pasaran Karyanya Bisa Dirasakan Dirasakan Masyarakat Ada P-B Ketua Baten Dalam Bentuk Event Juga Jadi Dari Masyarakat Untuk Masyarakat Dan Masyarakat Terima Uang Masyarakat untuk masyarakat, berarti seluruh kegiatan mulai 11 Agustus sampai dengan 30 September, ini masyarakat bisa ikut dan juga turut terlibat dalam kegiatan ini Pak Wajib lah jadi masyarakat adalah sebagai target sasaran juga sebagai pelakunya karena kita memenumangkan konsep yang seperti sehelik ini, betul seperti sehelik di mana masyarakat sebagai pemampaan user dan juga penikmah dia harus menjadi pelaku juga kenapa? karena nanti itu misalnya, contoh, kita akan melaksanakan kegiatan turinga bumi kalau dulu turinga bumi itu misalnya konsepnya diperkotelan sekarang kita coba juga dengan menggunakan teman-teman di komsteng, masyarakat dan lain-lain ini turut bukan, turinga ini sekarang agak anjang jaraknya ini sampai bisa gerantem dan segala macam walaupun berakhir ada di palang-palang tidak berharap, nanti teman-teman yang terlibat, khususnya pelakang daerah jadi pelakang daerah ini menjadi sektor bukan karena mereka punya anggaran tapi karena mereka diberikan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas porsinya betul, betul, betul nanti juga ada festival menghias nah, porsinya tidak punya anggaran tetapi masyarakat tidak terlibatan di sana jadi bagaimana kita mencoba ini sudah sekian tahun ya terlakuan itu harus ada konfigurasi kegiatan saya kemarin sengaja ditugaskan orang yang bilang saya berangkat ke Banyuwangi melihat bagaimana sih BEC itu terjadi oke ada Banyuwangi eknik Vestri Korea di sana ternyata saya berpikir melihat situasi yang ada kalau mereka bertemu kita tahu yang senang-senangnya saja betul, betul, betul sudah bagus sudah TV sudah rating dan juga sudah aman dunia tapi kita lihat perspeknya kenapa sih mereka bisa begitu apa masalahnya mereka bisa begitu yang dihadapinya itu ternyata kita sudah punya super daya nah, kita akan coba tahun ini kolaborasi itu jadi bukan hanya bunga tetapi juga bagaimana bentuk penampilan yang latihan kader ada kalau kemarin istilah teman-teman pembaki misalnya jangan enggak beri kerja lemak cerah-cerah betul, betul rumahnya mana hari ini kita rumahnya karena setiap tahun terus kita melakukan revolusi-evolusi revolusi begini jadi perubahan-perubahan berdua-berdua ini bisa berkembang adanya ada gonjing juga di selain tahun hari ini di sekal budaya jadi upacara hari jadinya itu kan kalau di kelopatan kota itu menggunakan upacara ke negara subiasa betul ya, ada konfabrak segala macam kemarin kita contoh misalnya mencoba yang budayanya dengan bahasa Sunda hari ini kita ciptakan yang lebih meriah jadi semua masyarakat terlibat kita akan coba lakukan apa namanya kereografi mereka menari dengan budaya Sunda pakaian Sunda dan masuk ke dalam acara itu jadi mirip-mirip kayak tahun lalu lah kalau dulu saya pernah dengar salah satu misalnya pejabat yang ngetat undang saya bilang pas melihat teman-teman dari darah persiapan masuk ke lapang itu mereka bilang waduh ini kayak saya waktu usia 6 tahun dulu kan ini kasih dada-dada kayak wajah pahit ini teman-teman kreatif budayawan sungiman ini mereka merasa terpadahi betul dan ini adalah kontribusi mereka bahkan mohon izin ya teman-teman juga yang di RCL terlibat aktif ya tidak ada kekhususan kan untuk RCL anggaran khusus RCL bagaimana punya potensi aktivitas di situ tanpa berhasil kalau ini sudah menjadi pola bisnis nanti ke depannya kita akan serahkan kepada masyarakat betul anggap ini apa namanya mencoba menginisiasi caranya saja betul dan kehamatan kalau kita punya uang kalau kita punya uang itu mudah tinggal panggiri bayar selesaikan uang kakit bayar selesaikan kita tidak punya anggaran artinya walaupun ada tidak akan muncul kupil semua ipunya luar biasa karena itu kita coba berkolaborasi mana yang punya mana yang mau mana yang sanggup kalau berkarya bersama ini berarti kegiatan yang akan sangat berkelanjutan kedepannya dengan aspek yang sangat baik ya Pak keren banget Pak kegiatan besar hari jadi tingkat kabupaten apakah akan ada pejabat pejabat dan orang penting yang akan hadir ke kabupaten sukabumi sebagai undangan atau tanggung undangan yang sangat luar biasa dari kabupaten sukabumi atau diundang oleh kabupaten sukabumi oke katanya ada berapa hal yang terbesar ini ya berapa hal yang terbesar ini kita kemarin diminta WKML beberapa hadir disini ya kita juga perlu kepatasan ya Pak ya ini ada apresiasi event namanya itu dari panggung terbesar di di Indonesia hari ini ada 7 terbesar tapi kita sedang melakukan seleksi untuk kesiapan kita juga dan apa yang harus kita jual ini betul mereka nanti akan hadir disini selama 3 hari kita akan coba perlihatkan budayanya di masyarakat mereka berkunding di kabupaten sukabumi selama 3 hari kemudian menyaksikan beberapa event dan ada forum bisnis ada dihidratan bisnis forum disitu yang melibatkan semua apa namanya teman-teman NKM melibatkan juga produk-produk mereka dan itu ada transaksinya disana karena bisa lebih ke depan investasi betul kita berlut kita selatkan luarnya siapa tahu nih para pelaku IKM dan UKM ternyata ada duta besar misalkan Australia terkari dengan produknya siapa tahu bisa di ekspor ke sana kan ini konsepnya luar biasa sekali nah pak dengan konsep yang seluar biasa ini dengan kesiapan yang sudah dilakukan dan sudah mendekati hari Hnya atau beberapa hari ke depan lagi kita akan persiapkan untuk pembukaan ada tantangan tersendiri yang dirasakan selain juga tantangan dari sisi sebagai panitiaan atau mungkin ada tantangan besar lain yang harus dihadapi dan juga dipersiapkan segala konsekuensi dan juga tanginya lah itu pas itu pas waduh luar biasa memang identik kalau yang namanya keton itu anggaran ini yang menarik di kita tahun kemarin pas ke pandemi topis 19 kita tahu semua waduh luar biasa makanya teman Banyuwangi bilang kalian kok bisa sih nanti mereka misalnya pop event itu disediakan sampai 2-3 juta sekarang saya tanya RCR dapat sumbangan anggaran enggak atau dapet riba enggak kan tidak betul-betul betul-betul saya semua mengadikan diri ngebumi ini adalah konsep bagaimana masyarakat berpartisipasi kami hanya menyebutkan ruang saja hal ini bukan tidak ada anggaran tapi untuk event selesai tidak mungkin apa namanya tidak ada anggaran tetapi seperti ini bahkan jauh dari hal sempurna kita coba libatkan keluarga di ati binom masyarakat dan sampai dengan hari ini panitnya tidak pernah menerima malam terlebih partisipasi pasal kita coba dalam event teman-teman anda silakan setiap event betul tapi eventnya kita inisiasi atau eventnya kita selektif oh ini ada kira ini boleh masalah masalah seperti apa kemudian targetnya siapa asesan seperti apa kita kolaborasikan semuanya supaya sukabumi itu benar-benar bisa menyatu membumi begitu dalam persepsi dan berkari sama wah luarnya jadi yang menjadi pasti faktor utama dalam semua kegiatan adalah berbetul dengan anda bagaimana kita bisa mengolah mungkin dengan bagaimana kita juga melihat terlibatan masyarakat terlibatan di sana di sana kalau saya bahasa kembali evaluasi ada kekakuan organisasi kekagetan kok begini di tempat di tempat yang lain yang seminggu pacara saja paling gebiar juga paling jalan santai dan segala macam ini kok 3 bulan sekarang 2 bulan sekarang 2 bulan sudah eleh banyak yang diimpu semuanya sakit tapi sebetulnya event ini ada ada tulisan kategori jadi ini misalnya untuk para awal kegiatannya diikuti juga misalnya hanya untuk para perangkat daerah supaya tahu supaya kenal karena ada perangkat daerah yang dia tahu geopak itu tidak digambar dia tahu curuk cawen itu hanya dipotong nah ini harus tahu mereka karena setiap perangkat daerah itu adalah agent betul saya suka terakhir mungkin ada perbedaan kita sebetulnya masih seru tapi juga ini biar penasaran masyarakatnya mendingan nanti aja 11 Agustus sampai 30 September datang ke Kabupaten Sukabumi musiknya Kepala Boratu karena kita akan menyaksikan perkhawatatan terbesar di tahun ini betul ya Pak terakhir Pak harapan dan juga closing statement dari Bapak untuk hari jadi Kabupaten Sukabumi ke-150 di datang saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sukabumi ini adalah hari jadi kita segala potensi karya ruang masyarakat itu kita beri kesempatan tentunya dengan batas timmampuannya dimiliki saya sisi yang positif selalu saya selalu berslogan tidak perlu sempurna untuk berinspirasi berinspirasi bagaimana engkau bisa menangani ketidaksempuran itu kita banyak ketidaksempuran kan hari ini batas anggaran tidak ada tenaga dan lain-lain tapi kita berhasil dengan baik biarkan orang itu pendapat nanti kalau sudah selesai baru bisa terangkat ini hal yang jadi begini sebelumnya sudah ada kalau sudah ada tahun depan kita ada cara itu prospek bisnisnya jadi tahun depan kita akan geserkan kalau kita lagi dipegang kalau teman-teman kreatif kita coba mana seleksi dari ini mana yang komitmen mana yang tidak jadi supaya jangan berpikir aduh terima dulu duitnya walaupun kita punya misalnya I.O yang kita tunjuk oleh Bapak Sukabumi itu kerjasama itu jadangan yang masuk ke sana jadi ini berkarya berkomunikasi kita hanya mempaksudkan saja luar-luar itu luar biasa sekali Pak Sandy terima kasih banyak yang sudah datang PNCL sudah berbincang bersama kita setelah kegiatan perselepan hari jadi Kebupaten Sukabumi kesan kegiatan semoga sukses dan berjalan lancar Pak Dini bukan semoga tapi kita sama-sama sukseskan itu betul kebupaten Sukabumi Kebupaten Sukabumi berbaktu kebupaten Sukabumi dan berkarya untuk persyarakat terima kasih banyak Pak Sandy dan juga sahabat kami sederhana mengingatkan perbincangan kita pada kesempatan PNCL hari ini sampai berjumpa di hari jadi Kebupaten Sukabumi ke-153 tahun saya skabern dan menurut kami terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!